Dan pemerintah kita akan menyeparkan Davi Pratama yang berada di Kalimalang, Jakarta untuk melihat bagaimana kondisi di sana pada pemberlakuan PSBB. Ya Davi, bagaimana kondisi di Kalimalang saat ini yang menjadi perbatasan Jakarta dan Bekasi? Deta, betul sekali pasca perpanjangan masa PSBB di Jakarta dan juga larangan mudik yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah, petugas terus melakukan rahasia terhadap kendaraan baik untuk roda 2 maupun roda 4, khususnya di tempat saya berada adalah pos pantau sumber Arta, perbatasan antara Jakarta dan juga Bekasi di mana kita ketahui bersama bahwa petugas sudah sejak pagi tadi melakukan rahasia jika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi kendaraan. Kita ketahui bersama jalur antara Kalimalang di sumber Arta ini adalah jalur alternatif yang kerap digunakan oleh pemudik untuk pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Untuk itulah pihak dari kepolisian Polresta Bekasi dan juga aparat gabungan dibantu TNI kemudian dinas kerubungan dan juga Satpol PP melakukan rahasia secara serentak khususnya di titik tempat saya berada saat ini yang hingga kini masih terus dilakukan rahasia daripada kendaraan yang melintas di perbatasan Jakarta dan Bekasi. Tadi kami sempat berbincang juga dengan Kapolresta Bekasi, Kompes Pol Wijonarko yang mengatakan bahwa di seluruh Bekasi ada 34 titik pos pantau kemudian ada juga 3 titik sekat kendaraan terkait larangan kendaraan untuk mudik ke kampung halaman mereka masing-masing. Untuk ke 34 titik pos pantau ini petugas mengerahkan sekitar 232 personil sementara untuk 3 titik sekat larangan pemudik yakni ada di titik sumber arta tempat saya berada saat ini kemudian ada di Medan Satria perbatasan antara Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi dan ada juga di kawasan Narogong perbatasan antara Bekasi dan juga Kabupaten Bogor yang dijaga selama 24 jam untuk mengantisipasi pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Dan untuk hari ini sendiri evaluasinya, tadi kami mendapatkan sekitar 3-4 mobil yang memang ditemukan hendak mudik ke kampung halaman mereka masing-masing akibatnya harus ditindak tegas oleh para petugas Deta. Mereka dipaksa untuk memutar balik kembali ke arah Jakarta dan mengurungkan niatnya untuk mudik pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Dan terkait operasi razia ini adalah operasi ketupat jaya yang akan dilakukan hingga 7 hari pasca hari raya Idul Fitri nanti. Bernadette.